Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur hari ini kita kembali ditegukan dalam persekutuan kita pada selasa ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari hidup jemaat. Hai mari sembah sebagai peneguh kita bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita punya Allah yang senantiasa kita sembah dan kita puji dalam hidup kita. Kita pujikan bersama-sama. Hai mari sembah yang marah besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubatnya. Gemuruk suaranya di awal gelang. Terima kasih. 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 Ini pembacaan akitab kita, Bapak-Ibu Terkasih, terambil dari Titus Pasal 1, ayatnya pertama sampai 16, yang akan nanti dibacakan kita bersama. Pak Pri 1-4, Bu Erina 5-8, Bu Ratnas 9-12, Bu Susi 13-16. Monggo, Bapak-Ibu Terkasih. Surat Paulus kepada Titus Pasal 1, ayat 1-16. Salam. Dari Paulus, hamba Allah, dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah, dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdosta, dan yang pada waktu yang dikendakinya, telah menyatakan firmanya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Ayat 5, tugas Titus di kereta syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni, orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh, atau hidup tidak tertib. Sebab, sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bahkan bukan pemarah, tidak seratang. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, salah, dan dapat menguasai diri. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, Nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dungeng-dungeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis, dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Mereka keci dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, pada umumnya kita akan membaca surat Paulus itu kepada jemaat. Kita tahu jemaat di Korintus, jemaat di Filipi, dan di tempat-tempat lainnya. Walaupun ada surat yang untuk personal, itu yang kita tahu, Timotius, dan saat ini yang salah satu yang kita baca juga adalah Titus. Nah, menarik ketika kita membaca bagian ini, kita tentu harus terlebih dahulu tahu bahwa Titus ini, dia adalah seorang yang awalnya bukanlah pengikut Tuhan, dalam arti kalau dikatakan dalam konteks perjanjian lama, kafir itu orang yang tidak mengenal Allah. Maka dia adalah sebelumnya adalah orang yang kafir dari Gerika, dan dia bukan orang Yahudi, tetapi dia mengikuti percaya kepada Tuhan melalui pelayanan bersama Paulus, sehingga dengan kebersamaannya dengan Paulus ketika bersama di Korinti dan sebagainya, kita melihat catatan-catatan nama Titus ini disebut begitu, tetapi khusus dalam bacaan ini, Paulus sedang meneguhkan Titus, yang ia sedang diutus untuk melakukan sebuah pelayanan yang besar. Besar dalam arti, sesuai dengan bacaan kita di pasal satu ini, itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi ia diberikan pemban itu untuk meneguhkan sebuah jemaat. Nah, jemaat yang terkasih hal ini akan kita lihat bersama-sama sebagai konteks tema besar kita dalam minggu kemarin ketika berbicara taat untuk kesejahteraan. Titus menggambarkan kepada kita bahwa ketika Paulus memberikan sebuah tugas, sebuah pekerjaan yang kalau kita lihat di situ untuk mengatur, untuk menegur, untuk membuat mereka sungguh-sungguh kembali kepada apa yang seharusnya sebagai orang yang beriman, tentu kalau tidak tidak sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Tapi, Titus di dalam ketaatannya untuk dia menjadi seorang pelayan bersama Paulus, dia harus menerima tugas ini. Tugas yang mungkin kalau secara manusia dia akan memilih, aduh, Paulus saya tidak sanggup. Apalagi dia yang dengan notabene mungkin kalau konteks kita sekarang yang dia bukan orang Kristen dari kecil mungkin, atau dia yang bukan dari awal mengenal Tuhan. Tetapi, ketika Paulus memberikan pesan ataupun mandat tugas kepada Titus, ini bukan serta-merta sebagai sebuah pekerjaan yang dia kerjakan sendiri. Sehingga di awal, Paulus meneguhkan kepada Titus gambaran bagaimana Paulus pun melihat dirinya adalah hamba Allah, Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Di ayat 1-3, sebelum Paulus meneguhkan Titus, ia meneguhkan bagaimana ia pun, Paulus, ia diteguhkan oleh penghayatannya akan Kristus yang seperti apapun konteks yang harus beban ataupun tanggung jawab yang dihadapi, harus diterima. Karena punya Allah yang dialah sumber kekuatan, sumber yang kita percayakan, sumber yang segala sesuatunya kita harus perjuangkan, sesuatu yang benar dihadapan Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, Titus pun dalam konteks ini dia melihat apa yang menjadi peneguh ataupun tanggung jawab dari Paulus ini bukan hanya sekedar untuk dirinya, tetapi untuk kesejahteraan umat. Jadi jelas ya, jemaat yang terkasih ya. Terkadang kita mendapat hal-hal yang memang menjadi beban tersendiri untuk kita ataupun kita rasa tidak sanggup, tetapi kalau kita berpikir ini untuk kesejahteraan umat, maka kita akan siap untuk melakukannya. Maka kita akan dengan tegas akan melakukannya. Karena kalau kita perhatikan apa yang menjadi beban tanggung jawab Titus tadi, boleh kita lihat ya Bapak Ibu Terkasih, mereka disuruh diingatkan agar hidupnya yang tidak tertib menjadi tertib, agar hidupnya yang tadi mengindahkan hal-hal yang tidak benar, harus tahu apa yang benar, agar mereka yang tadinya merasa bahwa hal suci itu sesuatu yang bukan perbuatan yang baik, tetapi hanya sekedar ritual saja begitu ya, tetapi juga harus melakukan apa yang baik, memberi tumpangan dan sebagainya, menguasai diri, melakukan perkataan yang benar, dengan ajaran yang sehat, maka ini menjadi sebuah perjuangan agar sadar bahwa jemaat ketika dia menghidupi imannya, dia harus mempraktekannya juga dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini pun kita diteguhkan bahwa untuk melakukan apa yang benar, itu harus kita perjuangkan agar kesejahteraan semua orang dapat berdampak. Karena ketika Titus diminta untuk memilih penatua, penatua di setiap kota yang sesuai dengan koridor Allah. Kalau kita perhatikan orang-orang yang tak bercacat, orang yang punya hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman, yang tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan hidup tidak tertib. Ini kan sebenarnya arahnya ketika kita berjuang untuk taat, kita akan mampu untuk menertibkan yang lain, untuk menjadi berkat buat yang lain. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kita diteguhkan melalui pembacaan firman hari ini, seperti Titus yang menerima mandat dari Paulus, maka setiap kita pun sebenarnya mendapatkan mandat itu untuk kita menunjukkan kehidupan kita sehari-hari seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga ketika ada yang tidak benar di sekitar kita, kita berani untuk menyuarakannya, kita berani untuk meneguhkan, kita berani untuk menegur, kita berani untuk mengingatkan, karena ketika kita sendiri pun tidak tahu apa yang benar, apa yang seharusnya kita lakukan, maka akan sulit kita untuk menunjukkan kesejahteraan bagi seluruh umat di sekitar kita. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita lihat diri kita sendiri saat ini berefleksi dengan diri kita sendiri, apakah setiap kita pribadi lepas pribadi sudah sungguh-sungguh memperjuangkan ketaatan di dalam Tuhan. Karena kalau kita sudah memperjuangkannya, yakinlah bentuk apapun yang Tuhan kasih kepada kita untuk mengingatkan orang lain, kita akan mudah untuk melakukannya. Tetapi kalau kita sendiri masih sulit untuk taat, maka kita juga akan sulit untuk mengingatkan yang lain. Begitu ya jemaat yang terkasih. Karena pada umumnya pasti akan terasa berbeda ketika kita sudah melakukan ataupun belum melakukan. Sehingga Paulus pun dalam hal ini ia meneguhkan titus yang memang sudah menunjukkan bagaimana kehidupan pelayanan bersama Paulus. Sehingga ia memberi ikan titus untuk diutus mengingatkan orang-orang, mempersiapkan penatua-penatua agar jemaat tidak sesat. Agar jemaat tidak melakukan apa yang di luar jalur kebenaran firman Tuhan. Semoga Tuhan meneguhkan kita, karena ketika kita berjuang taat, maka kita berjuang untuk kesejahteraan seluruh umat. Sesederhana ketika kita sendiri tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga misalnya, kita akan berani mengingatkan mereka yang melakukan KDLT. Ketika kita tidak korupsi, kita pun berani untuk mengingatkan orang yang korupsi. Ketika kita tidak orang yang setia dengan pasangan kita, kita pun akan berani mengingatkan orang-orang yang tidak setia dengan pasangannya. Ketika kita juga adalah orang-orang yang memperjuangkan kemanusiaan, mungkin dalam hal ini yang seperti kemarin di ibadah minggu pun saya teguhkan di rumah rohani sawangan, ketika kita memang orang-orang yang beriman, yang memang memperjuangkan kemanusiaan, maka kita akan melihat segala sesuatu dalam konteks penindasan, ketidakadilan, pelecehan, kita melihatnya dari kacamata korban, dan memperjuangkan mereka, bukan dari kacamata pelaku. Karena biasanya kalau kita melihat dari kacamata pelaku, Bapak-Ibu terkasih, yang ada bukan kesejahteraan, tetapi yang ada semakin penderitaan. Biasanya sesederhana misalnya, pada umumnya, baik gereja, baik di konteks pemerintahan, di kampus, sering sekali kalau ada kasus-kasus yang kalau konteksnya adalah pelecehan, yang pelaku justru dilindungi, justru yang dibuat pindah tugaskah, atau studi lanjutkah, atau kemana, itu dibuat lebih aman. Sedangkan korban, korban justru dianggap dia harus pindah kemana sebuah tempat yang lain yang dia tidak bisa bergerak dengan leluasa di sana, bingung harus ngapain, atau korban kadang-kadang disuruh ditempatkan di tempat yang di mana dia harusnya tidak lagi di situ. Misalnya, kalau konteksnya keluarga, dia tinggal lagi masih di dalam keluarga yang di sana dia mengalami penderitaan. Jadi, Bapak-Ibu terkasih, hal-hal seperti ini yang kalau kita taat di dalam Tuhan, maka kita akan memperjuangkan kemanusiaan bukan sekedar dari kacamata pelaku, tetapi kacamata korban untuk memperjuangkan bagaimana ia merasakan sukacita dan damai yang datangnya dari Tuhan. Jadi, ketaatan kita jemaat yang terkasih, aturan salah satu yang mendorong kita adalah memanusiakan manusia yang lain. Karena dengan demikian kita akan berani untuk menegur mereka yang tidak benar, berani untuk menyatakan apa yang seharusnya dilakukan dalam koridor di keluarga, di gereja, dimanapun kita berada. Tuhan menuntun kita, meneguhkan kita, karena hari ini pun masih kita diingatkan untuk taat dalam rangka kesejahteraan sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, kami sadar ketika kami melihat bagaimana Titus menerima tanggung jawab untuk sebuah pelayanan dari Paulus, ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang secara manusia akan mampu dijalani, tetapi Paulus pun meneguhkan Titus dengan dasar yang benar, yaitu engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan, sumber iman kami, yang akan memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang benar, yang seturut dengan kendak Allah untuk mendatangkan damai sejahtera tidak hanya untuk diri, tetapi juga untuk seluruh umat di muka bumi ini dimanapun kami berada. Dan saat ini kami pun diteguhkan untuk melihat bagaimana Tuhan pun menitipkan kami sebuah tangguh jawab dimanapun kami berada. Baik di gereja, baik di masyarakat, di keluarga kami, dimanapun kami berada, bahwa apapun yang kami lakukan dalam rangka ketaatan kami kepada Tuhan, kami pun memikirkan kesejahteraan seluruh orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami untuk kekaya Tuhan, untuk tahu apa yang harus kami luruskan, apa yang harus kami tegakkan dan perjuangkan di tengah-tengah kehidupan bersama, baik di keluarga, di gereja, di masyarakat, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kesejahteraan yang datang dari Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak mampu sendiri, tetapi roh kudus Tuhan menolong dan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.